Selamat pagi, Saudara-saudara. Bagaimana tadi malam mendapatkan mimpi apa? Ya, mimpi itu betul-betul seperti hidup atau hanya bayangan semu? Atau mimpi-mimpian? Mengapa saya bertanya ini? Karena bahasan kita saat ini tentang absolutisme. Absolut itu ada beberapa pengertian. Absolutisme ada beberapa pengertian. Pertama, pandangan kebenaran nilai atau realitas secara objektif nyata, final dan abadi. Kebenaran nilai atau kenyataan, realitas secara objektif nyata, final dan abadi. Tidak bisa keliru berarti. Kedua, absolutisme adalah keyakinan. Hanya ada satu penjelasan objektif yang tepat dan tidak berubah tentang realitas. Absolutisme di sini dilawankan dengan relatifisme dan subjektifisme. Lantas yang ketiga, absolutisme dalam teori politik adalah rezim yang berkuasa mutlak. Dalam pengertian politik adalah rezim yang berkuasa mutlak, absolut. Di sini orang dituntut untuk setia kepada penguasa atau kelas yang berkuasa tanpa mempersoalkan. Lalu pengertian absolutisme yang keempat, dalam metafisika mengenal sang absolut, khususnya mengenai filsafat dari seorang tokoh bernama Bradley. Tokoh bernama Bradley. Ini filsuf Inggris. Nah, saudara-saudara mari kita bahas tentang kaitan dengan mimpi tadi malam. Siapa sih tidak pernah bermimpi, saudara? Terus orang itu kalau sudah punya kepercayaan terhadap mimpi, merupakan pesan dari Tuhan atau alam, maka dia sering mengotak-atiknya, bahkan terkadang menghubungkannya dengan buku tafsir mimpi. Kalau di budaya Jawa banyak sekali contohnya. Misalnya, kalau mimpi didatangi cewek cantik, berarti dia didatangi setan. Ketan. Kalau mimpi ketemu ular atau digigit ular, berarti dia akan kawin. Atau kalau mimpi ketiban rembulan, kejatuhan rembulan, dia akan mendapat rezeki atau kemuliaan yang besar. Saya pernah bermimpi kejatuhan rembulan pada kelas 1 SMP, kemudian saya menjadi ranking 1, satu sekolahan. Karena saya kejatuhan rembulan mimpinya. Terus saya ingin bermimpi terus, kejatuhan rembulan terus. Ternyata tidak demikian. Ternyata hidup itu tidaklah seindah bayangan. Banyak hal yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Absolut di dalam cita-cita kita tidak bisa seluruhnya menjadi kenyataan. Maka beberapa hari yang lalu pembahasannya tentang nihilisme, tentang absurdisme atau kekonyolan, tentang eksistensi dan eksistensialisme. Nah, ternyata di dalam lingkup-lingkup kemutlaan, kebenaran yang tidak mendapat salah itu, ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan. Mungkin tidak melulu hasil yang kita harapkan, tapi proses. Proses bagaimana semuanya itu menjadi lebih baik. Misi dari lembaga apa ya begitu. Tidak ada kebenaran mutlak dalam fikiran-fikiran filsafat yang kita pelajari. Nah, mungkin setiap orang mempunyai keyakinan mutlak. Seperti Bradley itu tadi filsuf Inggris, yang percaya mutlak kepada Tuhan, monisme. Bahwa itu tidak bisa salah. Dan dia memang percaya sesuai dengan agamanya. Bradley itu dan dengan kepercayaannya dia mengatakan benaran firman Tuhan yang diyakini di dalam agamanya adalah tidak dapat salah itu kedaulatan, kemutlakan Tuhan. Dan dengan demikian sebetulnya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan di dalam sang absolut yang mutlak itu tidak ada salah. sehingga kita mengenal banyak sekali sekarang kemutlakan Tuhan yang esah menjadi pedoman bagi banyak umat yang mempengaruhi kehidupan mereka dan di dalam kehidupan bersosial bermasyarakat ikut terpengaruh. Bahwa di luar agamanya, di luar kemutlakan kebenarannya yang diajarkan oleh Tuhannya itu yang paling benar dan itu menolak paham-paham pluralistik yang berbineka, beraneka. Namun, itu bagus bila diterapkan pada ruang lingkup yang tepat bahwasannya keagamaan itu adalah urusan pribadi yang seseorang mesti menjiwai dan mengikuti. Nah, tetapi ketaka berhadapan di lingkungan masyarakat yang menuntut nilai-nilai dari keagamaan, religiositas dan spiritualitas, kerohanian itu dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi yang majemuk. Harus ada kasih, sukacita, dan sebagainya. Harus ada saling tolong-menolong, saling menghormati sesama manusia, dan sebagainya. Sehingga hidup menjadi penuh dengan kedamaian bahwa agama adalah sumber damai sejatera, bukan sumber peperangan dan penindasan antarumat. maka paham bahwa absolutisme dalam ajaran agamanya itu mesti tidak memaksakan kepada orang lain. Cukup untuk dia dan orang lain biarlah bersama-sama di dalam konteks hubungan antar sesama di masyarakat. Bradley sendiri tentang monisme Tuhan yang kecenderungan untuk mengembalikan kejamakan dalam satu bidang kepada satu kesatuan dan menenangkan keanekaan dengan berpangkal pada satu prinsip yang tunggal. begitu saudara demikian kita menghadapi suatu pilihan dan kenyataan berdasar berbagai macam ajaran ini tetap kita harus melihat dari berbagai perspektif seperti halnya dengan Pancasila Pancasila sebagai asas tunggal dan dasar negara Indonesia itu tidak dapat ditawar NKRI adalah harga mati itu sebuah absolutulisme juga sebetulnya dalam kehidupan berbangsa bernegara dan berpolitik yang sudah ditutupkan oleh para pendiri bangsa kita dan secara generasi demi generasi banyak sekali penafsiran yang berbeda-beda kita saya adalah produk dari penataran P4 pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila itu mengalami penataran P4 itu dua kali pada saat SMA dan pada saat masuk perguruan tinggi begitu masuk langsung ditatar P4 dan sebelumnya sudah dimulai tahun 78 dengan ada GBAN P4 dan UUD 45 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu paket dan sampai hafal betul dengan pengajaran itu ada butir-butir pengamalan Pancasila dan penjabarannya dengan jembatan kelende hafal setiap butir itu nah ternyata ketika reformasi terjadi P4 penataran P4 itu dihapuskan dan sampai sekarang kita tidak menemukan lagi dan alir rupanya adalah pendidikan budi pekerti di pendidikan sekolah keluarga negaraan nah ternyata ketika suatu saat mendengarkan penjabarannya di sebuah SMP di masa kecil Bung Karno tempat Bung Karno masa kecil berkehidupan sehari-hari yang disampaikan di dalam pengajaran itu tidak jauh nilainya dari B4 cuman bahasanya yang berbeda bahasanya saja yang berbeda intinya sama saja nah dari dua generasi ini saja sudah terasa bedanya tentang tafsir dan implementasi Pancasila berbeda lagi pada zaman sebelum saya lahir dalam Ode Lama dulu ada yang namanya Pancasila kemudian menjadi Trisila kemudian menjadi Ekasila diperas menjadi satu tapi sebetulnya intinya sama saja mencoba untuk menghayati Pancasila itu dalam konteks pada saat kehidupan sedang dijalani berbeda lagi pada saat tahun 1945 ketika Bung Karno merumuskan kelahiran Pancasila itu 1 Juni hari lahir Pancasila berbeda lagi ternyata apa saudara-saudara walaupun berbeda-beda dengan zamannya masing-masing zamannya masing-masing ternyata intinya tetap bahwa bangsa Indonesia ini memiliki Pancasila dan absolutisme Pancasila itu bukan pada pengertian perumusannya atau tafsir-tafsirnya absolutisme Pancasila itu justru terletak pada itu adalah falsafah bangsa ini dan di dalam absolutisme ternyata membutuhkan suatu proses proses-proses untuk terus mendukung keabsolutisannya sehingga membutuhkan tafsir-tafsir baru dan sebagainya untuk terus menghayati disini ada kebenaran nilai dan realitas secara objektif nyata final dan abadi pengertian pertama tadi absolutisme kebenaran nilainya justru terletak pada Pancasila itu terus harus dihayati dan dipelajari mengapa tidak mati lantas mematikan paham-paham yang lain karena justru seandainya ada pematian paham-paham yang lain itu berarti menolak atau berlawanan dengan paham di dalam Pancasila sendiri yaitu apa demokrasi di dalam demokrasi ada yang namanya perbedaan ada pluralitas makanya di dalam Pancasila ini yang kita hayati setiap hari saat ini kita tidak bisa memaksakan bahwa suatu kebenaran mutlak itu akan memisbikan menganggap itu berhenti final jadi Pancasila terus harus dihayati dan digali yang kedua absolutisme adalah keyakinan bahwa hanya ada satu penjelatan objektif yang tepat dan tidak berubah tentang realitas realitas sendiri adalah sesuatu yang terus berubah yang terus mengalami proses pemikiran kalau kita berhenti mandak lantas kita tidak mau belajar lagi ya akhirnya kita akan terjebak seperti dogmatisme Pancasila dengan penataran yang dulu mungkin ini yang menjadi dasar dari para pemimpin negara ini pemimpin bangsa ini pada saat reformasi lantas menghapuskan dogmatisme Pancasila itu dengan penataran P4 dan lain sebagainya instrumen yang ternyata hanya untuk menjadi alat dari kekuasaan yang mutlak yang absolut semasa 32 tahun Orde Baru lantas dalam absolutisme dilawankan dengan relatifisme dan subjektifisme nah ini satu hal yang menarik ini akan kita bahas pada sesi berikutnya lagi nah yang ketiga absolutisme dalam teori politik adalah resim yang berkuasa mutlak nah ini berkuasa mutlak itu sudah menjadi suatu hal yang mesti di kritisi karena itu dengan sendirinya akan melawan kebenaran mutlak melawan kebenaran mutlak dari ajaran tentang ketuhanan kekuasaan di dalam alam sendiri bahwa yang mutlak itu sebetulnya bukan suatu kekuasaan atau rezim tetapi yang mutlak adalah kebenaran dan setiap kebenaran pasti juga memerlukan proses untuk menghayatinya nah dalam pengertian ini semuanya kita dituntut untuk terus belajar bukan dituntut untuk setia kepada seorang penguasa atau kelas yang berkuasa tanpa mempersoalkannya keempat absolutisme dalam metafisika mengenai sang absolut nah ini tentang monisme ketuhanan yang mutlak yang berkuasa atas seluruhnya dari tokoh bernama Bradley tadi ini sekilas tentang absolutisme yang pasti implementasi secara sehari-hari kita itu sering bersikap mutlak dan semena-mena bahwa tindakan kita itu benar dan tindakan kita itu pasti benar kita beranggapan bahwa ini sudah sesuai dengan koordinasi dengan manusia-manusia lain atau teman atau yang terkait dengan hal itu tetapi kalau perlu diingatkan lagi bahwa yang absolut ada nilai di sini ada sebuah komunitas bersama di sini ada orang-orang lain yang mempunyai pandangan yang bersama dan absolutisme adalah kita hidup juga bersama-sama sehingga kita pasti ingat ada yang namanya komunikasi ada yang namanya diskomunikasi ada yang namanya tafsir ada yang namanya ajaran-ajaran lain yang berpengaruh terhadap suatu sikap kita nah oleh sebab itu kalau kita mengatakan bahwa kita absolut benar apa yang kita yakini dan sebagainya itu harus berkaca itu harus berkaca kita berkaca benarkah pendapat absolut ini siapakah yang paling absolut dari semuanya itu absolut yang paling utama dari sini pelajaran di sini adalah kita mesti terus belajar tentang nilai dan realitas secara objektif nyata final dan abadi dan yang ternyata dari berbagai pendapat ada yang menyatakan yang abadi sebetulnya adalah perubahan itu sendiri rui rui terima kasih Terima kasih.